Dan dikatakan orang tua saya, masuk hutan ambil kayu untuk rumah seperlunya, tidak boleh menghancurkan. Masuk hutan berburu hewan untuk makan, jangan lebih daripada apa yang kau mampu. Sebelum pemerintah, sebelum beragama, saya harap sudah ada. Saya harap sudah ada. Artinya adat sudah ada bukan manusianya, hukumnya sudah ada. Itu hukum adat, sudah ada. Diterima oleh, kami punya, beluhur. Perjanjian semula bahwa hutan, tanah, air, masyarakat adat ini harus kita pertahankan, harus kita miliki sendiri, dan harus kita kelola sendiri. Ya maka kita pertahankan secara adat, secara masyarakat kampung. Kita masyarakat adat menjaga alam kawasan hutan kita itu motivasinya adalah, karena kita adalah bagian dari alam. Menjaga alam semesta itu memang hidup kita, gaya hidup kita. Pengurangan emisi karbon dari kerusakan hutan. Emisi karbon dari kerusakan hutan. Tapi kami kan belum bisa menentukan menerima atau tidak, dikasih informasi juga belum, kan gitu. Nama programnya juga masih barang asing, apa itu RIDD kan gitu. Siapa? Tidak mungkin akan terjadi pemeliharaan hutan, atau pelestarian hutan, kalau hak-hak masyarakat adat itu tidak diakui. Karena ojong tumbak dari pemeliharaan itu adalah masyarakat itu sendiri, di tingkat komunitas. Jadi kami tidak hanya memandang nilai konsensasi dari negara maju itu, tapi kami mengharapkan adanya keadilan. Terus dengan adanya pelang-pelang yang berisi pelarangan-pelarangan, gitu. Dari Taman Nasional, tapi setauku tidak pernah keberadaan Taman Nasional disosialisasikan, tersosialisasikan itu setauku enggak ada. Merasa kaget, khawatir ya, dengarnya pelang-pelang tersebut, gitu. Karena masyarakat di sekitar hutan di sini, masa kita ngambil kayu bakar juga dianggap ilegal logging, kan gitu. Nah, itu yang terjadi, gitu. Masa kita menggarap lahan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita udah puluhan tahun dianggap perambahan? Nah, ini yang terjadi, gitu. Well, if indigenous people's rights are not recognized in red schemes, then I can foresee that, number one, indigenous peoples will be displaced, most probably from their forest. Their rights to their forest will not be recognized, and they will not be able to continue practicing those forest management practices that kept the forest. So, who is going to do it? You know, the government, the corporations, the government and the corporations have shown throughout history that they mismanaged the forest. So, I think it's really important that the indigenous peoples are the major players in ensuring red, and that their rights to continue doing so are also recognized and protected. Makanya kita ingin meminta perusahaan itu langsung menerangkan program-program yang akan diterapkan sama perusahaan sebelum perusahaan itu berdiri di situ. Duduk di masyarakat. Jangan atas nama. Tidak boleh atas nama. Duduk. Setiap masyarakat berikan maksud atau pendapat. Di situ nanti masyarakat akan bisa menganalisakan apakah ini program perusahaan wajib diterima atau ditolak. Karena selama ini tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak ada komunikasi dari awal perusahaan dengan masyarakat itu. Tidak ada. Sehingga di belakangan hari baru timbul konflik yang tidak kita inginkan. Apapun alasannya, apapun kebiaksanannya, harus membuat undang-undang peraturan yang pro juga dengan masyarakat adat. Bukan berarti membuat undang-undang atau peraturan itu hanya pro dengan penguasa, pro dengan negara kaya, pro dengan orang yang bermodal. Jadi itu mohon bagi para parlimen internasional maupun nasional. Harus diakui keberadaan hak-hak masyarakat adat. Saya rasa itu semua isu penguasa, tentu saja komplikasi. Karena itu memang menangkap sejarahnya di sejarah orang-orang penguasa yang kurang. Dan itu bermaksud kembali ke semua polisi yang mempunyai, mengembalikan polisi ini dan memastikan bahwa mereka dikembangkan dalam framework kepercayaan dan kepercayaan. Karena menurut kami, ojong tumbak dan keberhasilan dari program RADD itu nanti akan tertumpu pada tingkat komunitas. Nah, jadi kalau pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat itu tidak ada, mungkin saya rasa RADD itu tidak bisa jalan. Karena apapun juga nanti tetap akan menuai protes, menuai konflik. Nah, jadi sebelum kita melakukan hal-hal tentang RADD, sepatutnya kita harus melakukan pengakuan dulu terhadap hak-hak masyarakat adat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!